Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, hari ini kita akan mencoba tips baru tentang mendownload jp share ya yang versi baru, kita langsung saja pertama kita buka chrome nya ya, ini sudah tersedia, satu buah video yang akan saya download untuk pertama ya cara yang pertama kita di tombol download now ini, kita klik lama, kemudian kita lihat akan ada link yang muncul ya kalau linknya itu bukan link jp share seperti ini, maka kita klik di di luar kotak yang muncul, kemudian kita pencet download now nya itu sekali dulu itu fungsinya untuk menghilangkan nah, apa namanya, link yang tadi ya jadi kita buang dulu, karena itu memang link iklan setelah itu baru kita tekan lama lagi download now kalau masih ada kita, kita buka lagi dulu kita buang kemudian kita ke sini lagi lalu kita pencet ini lama lagi sampai ada link yang muncul adalah link dari jp share baru kita klik buka di tab baru maka ini otomatis tuh, apa namanya file nya akan langsung terdownload secara otomatis seperti itu ya jadi itu tutorial mudah download jp share melalui hp kita